Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oke, tahap pertama kita akan didikan air untuk merebus spagetinya. Nah, menggunakan nesting. Jadi, karena di tengah halang, kita memakai kompor portable ya. Nggak bisa bawa kompor besar yang di dapur. Oke, ini airnya sudah mendidih. Ini saatnya kita rebus mie-nya. Tapi, ada sedikitnya besarnya kalau merebus mie, apalagi spageti ya. Kita tuangkan mie-nya agar tidak lengket. Oke, ini dia spagetinya sudah kita masukkan. Tinggal kita tunggu masaknya aja ya, sampai dia benar-benar matang. Dan, selanjutnya kita akan buat saus spagetinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat saus spagetinya atau saus mie gomaknya. Kita akan rajang halus bumbu-bumbunya ya. Kayak bawang, bawang merah, bawang putih, tuang kuas, dan yang lain-lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita ini kan masak mie gomak. Tapi kan bahan utama kita tuh spageti. Nah, jadi cocoknya apa kita berikan nama masakan kita ini ya? Oh, cocoknya tuh kita kasih namanya spaghetti sauce bata. Saus bata. Kita pakai bahan-bahan yang memang khas dengan bataknya gitu ya. Ada liman, ada bawang. Jadi ya, memang kental dengan khas bataknya itu. Dan kepercayaan kita juga lagi di tanah batak. Terima kasih telah menonton. Oke guys, sebelumnya kita akan tumis yang sudah kita iris-iris tadi. Selanjutnya kita tunggu minyaknya sampai panas. Oke, lanjut kita masukkan andaliman sama cabanya ya weh. Oke, selanjutnya kita akan masukkan serai danan kuas. Oke, selanjutnya kita akan masukkan sandan. Oke, kita sudah memasukkan sandannya. Kita tunggu masak sebentar, lalu kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan saus tiram. Sebanyak sebanyak 1 sendok makan aja ya weh. Oke, ini kita cicipi dulu. Setelah kita cicipi, baru kita akan memasuki daun bawang. Kedas, manis, bukir-bukir gimana gitu. Karena ada andaliman ya. Nah selanjutnya kita masukkan daun bawang. Oke, udah cukup. Lalu inilah dia saus bataknya udah jadi. Lalu kita matikan apinya, lalu kita akan menyajikan spageti saus bataknya. Oke, langsung aja kita hidangkan spageti saus bataknya. Udah lakar nih? Ayo kita hidangkan spageti saus bataknya. Lalu kita tuangkan saus bataknya tadi. Oke weh, awal abis baru pindah tempat ya. Karena pengen menikmati spageti saus batak ini. Dengan menikmati alamnya juga yang sangat indah. Dan awal sekarang sedang menikmati view alam dan utama dari atas. Cantik ya gitu. Memang cinta Allah nggak ada sekarang. Ini ya. Nah manusia juga ya. Oke, karena awal juga udah lapar dan ini waktu sarapan juga. Ya, jadi kita akan lanjut kita makan dan kita coba bagaimana rasanya. Spageti. Nah, yang kita modifikasi pakai saus batak ini. Biasanya tuh woy. Pedas-pedas manis gimana gitu. Sama ada pedar-pedar dari efek andaliman. Yang ini yang buat menunjang rasanya, cita rasanya ya. Luar biasa ya mas. Ya, dan pengennya tuh rasanya kita tuh pengen nambuh terus tuh. Makan-makan terus. Apalagi cuaca dingin kayak gini di atas bunung ya. Pengen nambah terus. Karena buat stamina kita juga. Supaya mendaki. Guna bertambah untuk next trip selanjutnya. Oke woy. Karena kita juga pengen menikmati view dan utama sambil makan. Dan udah kita reaksin juga rasanya gimana ya. Nah, aku tadi ke gigit ini loh. Gigi-gigi andaliman ya. Jadi agak ada pedar gimana gitu. Oke. Jadi sebelum kita tutup, awak ada pesannya woy. Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pendaki. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan memotong apapun kecuali waktu. Jangan meninggalkan apapun kecuali bijak. Salam The Starring. Oke. Mungkin sampai sini saja konten kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Beserta share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Dan dukung terus channel Mina Kettering. Untuk terus mengupload kuliner-kuliner terbaru di Indonesia. Let's tarikan terus ke Arifan Lokal Nusantara. Salam Mina Kettering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalan Jkan Yawiser Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax